Sekarang di kampungku, di desa sakura ini, adalah desanya para hantu. Aku akan coba melihat sesajen yang ada di depan terlebih dahulu. Wah, sepertinya sesajen kali ini ada cukup banyak. Wah, ada ayam dan jeruk. Oke, kalau gitu, aku ambil satu jeruk, lalu aku akan ke pasar. Hei, Kunti, sini. Lah, Pocok, kamu ngapain? Ayo kita nongkrong di sini, Kunti. Tidak, aku mau pergi ke pasar terlebih dahulu. Dadah. Oh, baiklah. Nah, kalau gitu, aku akan coba pergi ke pasar. Halo, Kunti. Mau beli bakpao? Ini, belilah ini, sayuranku. Enak rasanya. Aku nggak mau beli sayur. Eh, kamu jualan apa ini? Aku jualan apel. Aku nggak mau beli apel. Wah, ini dia yang aku cari. Ini, daging. Ya, tapi ini harganya 200 ribu. Wah, mahal sekali. Padahal duitku hanya ada 100 ribu. Ini jualan apa? Ini jualan jamur. Mau beli jamur? Ah, tidak dulu deh. Ha, udahlah Feng. Bawa santai aja. Palingan juga bentar lagi. Yuta datang. Mari kita joget bersama-sama. Eh, Boboiboy. Kenapa kamu joget-joget gitu? Kamu nggak tahu ya kita ini kelaparan? Iya deh, aku minta maaf. Tapi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Mobil nggak ada. Kita pergi ke sini aja udah susah. Aduh, yaudahlah. Aku coba tunggu Yuta dulu di sini. Semoga Yuta bentar lagi datang. Ah, kira-kira berapa lama lagi ya dia datangnya, Yutanya? Eh, ayo, Mio. Kita berangkat. Sepertinya teman-teman lain-lain udah menunggu kita dari tadi. Iya lah, Bang. Pasti mereka kesal soalnya kita datangnya paling lambat. Iya. Kalau gitu kita sudah membawa bahan bakar untuk bakar-bakarannya, kan? Iya. Tapi kita belum bawa makanannya, Bang. Lah, tapi makanannya mereka yang bawa. Yaudah deh kalau gitu. Kalau memang mereka yang bawa makanannya. Iya, memang. Ayo kita pergi. Eh, Yuta, Mio. Kalian mau kemana? Ini sudah malam. Ada apa, Kakazue? Kalian mau kemana sih? Kami mau camping. Boleh nggak? Eh, jangan. Ini sudah malam. Jangan camping pada saat malam seperti ini. Lagian kalian mau camping di mana? Di dekat pegunungan yang ada di dekat restoran Wagyu. Tidak boleh. Jangan. Di situ ada banyak hantu. Gimana, Mio? Udah lah, Bang. Palingan Kakazue bohongan supaya kita takut. Iya juga. Kami pergi, Kakazue. Eh, kalian. Dibilangin bandel banget. Udah. Nggak usah dipikirin itu, Bang Yuta. Matinya teman-teman yang lain sudah berkumpul semua di sini. Ayo turun, Mio. Cepetan. Iya, iya. Aku turun nih. Nah, oke. Kalau gitu. Hah, Yuta. Ya ampun. Kenapa kalian datangnya lama sekali? Hehehe. Sorry, Boboiboy. Kami datangnya lambat. Mana makanannya? Eh, makanan apaan? Eh, kami nggak bawa makanan. Iya, kami nggak bawa makanan. Kan makanan kalian yang bawa, Boboiboy. Haduh, kalian nggak baca chat yang aku telepon ya? Yang di telepon itu. Enggak. Ya ampun. Kita udah kehabisan bahan makanan. Kami sekarang lapar. Makanya tadi minta tolong ke kalian lewat chat WA. Ah, ternyata kalian tidak membawa makanan sama sekali. Gimana dong? Eh, kami nggak tahu. Soalnya nggak baca chat. Eh, Feng. Gimana nih? Ternyata Yuta dan Mio nggak bawa apa-apa sama sekali. Yaudah lah, Boboiboy. Kita cari aja di sekitaran sini. Iya, kita cari aja. Mana tahu di sekitaran sini ada pasar. Yaudah kalau gitu, teman-teman. Ayo kita pergi mencari pasar. Tapi di mana ya pasar di sekitaran sini? Apakah ada atau tidak? Soalnya ini udah malam. Dan juga berkabut seperti ini. Hmm, ada sih kayaknya. Coba aja kita cari. Eh, itu ada jembatan. Coba lewat situ. Eh, yakin nih? Yakinlah. Sekarang cukup kita pergi lewat sana. Semoga ada kota atau desa yang jualan di situ. Kelihatan sangat-sangat angker. Eh, iya juga sih. Kelihatannya sangat angker. Tapi udahlah. Nggak mungkin ada desa angker di sini. Eh, kan hantu itu adalah tahayul. Iya kan? Kalian percaya hantu itu bohongan? Iya sih aku percaya Boboiboy. Tapi coba lihat di sebelah kiri. Kenapa ada makanan di sana? Eh, yang mana? Itu, lihat di sebelah kirimu. Yang mana sih Feng? Aku nggak lihat. Aduh, coba lihat di sebelah kiri. Itu ada gapura kan? Yang mana sih? Oh, ini. Iya. Eh, apa ini? Kenapa ada banyak makanan di sini? Ayo kita ambil makanan ini. Lalu kita kembali ke kema kita. Jangan Boboiboy. Makanan ini adalah sesajen untuk para hantu sepertinya. Hah? Jadi kita nggak boleh makan makanan ini? Iya nggak boleh. Kalau kita makan nanti kita dihantui. Tapi kayaknya itu bohongan deh. Yaudah kalau gitu teman-teman. Kambur sekarang pakai mobil. Mobil ini minyaknya masih banyak kan Yuta? Minyak mobil ini sisa sedikit tadi sih Boboiboy. Aduh, semoga minyak mobil ini bisa sampai untuk kita kabur ke kota ya. Tapi kita sekarang lagi ada di pegunungan. Soalnya jauh tadi. Makanya minyaknya sudah mau habis kubilang. Tapi aja ke sini minyaknya sudah seperempat. Ya ampun Yuta ini harus gimana kita ini Yuta? Entahlah. Aduh, gimana Boboiboy? Aduh, ini mobilnya udah mulai mogok Yuta. Aduh, ayo kita kabur aja dengan cara lari. Lari teman-teman semuanya. Kita harus berlari secepat mungkin. Aduh. Boboiboy. Tunggu Boboiboy. Iya Boboiboy, tunggu kami. Ayo kita kejar mereka, Kunti. Dia berani masuk ke desa kita. Ya, mari kita kejar dia. Ya, kita akan kejar mereka sekarang. Ayo teman-teman pocong. Ayo berkumpul. Kita akan kejar dia sekarang. Berani-beraninya dia memasuki desa kita. Ayo cepetan. Jangan lambat-lambat gerakan kalian. Ya, sabar dulu, Kunti. Kamu yang kecepatan. Iya, Kunti. Sabar. Kamu bisa terbang. Kami cuma bisa lompat-lompat. Ah, dasar pocong. Lambat sekali. Tapi yaudah. Kalau gitu, aku akan pergi menuju mereka dengan cara terbang. Mereka semua pasti bakalan terkejut melihat aku. Hai. Boboiboy, lihat di depan sana. Apa sih Yuta? AHHHHHHHHH AHHHHHHHHH AHHHHH